Jadi kalau berda'wah sama anak muda dan itu dengan segmentasi yang anak muda jaman sekarang Mungkin masih ada yang duga, masih ada yang apa, masih ada yang apa gitu Jadi kalau kita bilang gak boleh dan itu galak banget pasti mereka gak akan dengerin gitu Pak Ustadz pacaran boleh gak? Katanya gitu, gitu kan gitu Pasti kalau Ustadz kan bilang gak boleh pacaran itu gitu kan Kalau dia bilang boleh, pacaran boleh Ya gak boleh pendekatan fisik Ya sama aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Vertizan Podcast Iya Kali ini pembukaannya agak sedikit canggung Apa kabar? Oh belum ditanya Tolong ini reputasi saya harus dijaga Saya alim Ada teman-teman semuanya yang nonton di Vertizan Podcast Di samping saya sudah ada seorang yang saya kagumi waktu itu Waktu saya masih SD Tapi beliau sudah gak tau umur berapa waktu itu Aku gak kesel loh itu Kayak tentu Aku tadi dulu dengerin kamu loh mbak Waktu aku SD Tahun berapa? 2000 berapa? Tadi bilang Jangan disemput 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 Bukan tahun 2000 Bukan tahun 2000 Tahun itu mbak gitu kan Ternyata yang bilang gitu Hmm Oke dia SD Oke aku Oke fine bye Ya gimana dong? Ya beliau ini penyiar yang Masih sampai sekarang juga penyiar ya mbak ya Masih Masih siaran Tapi pada waktu itu Gak tau ya Seorang anak kecil itu kan dengerin apa Dikasih apa itu selalu Itu jadi referensi Terus karena dengerin mbak Elah Terus aku pengen jadi Cewek Wah gak maksudnya Pengen jadi orang yang pintar ngomong Ayo kita kata ilang Gitu kata gitu Enggak ya Ya mbak Elah ini seorang penyiar di Jeronimo Gimana lagi mbak? Jeronimo aja Dari awal emang di Jeronimo Gak mau ke Prambors Hard Rock Enggak Ditawarin Tolong tolongin saya Tapi kan di Jakarta Kalau di Jakarta ada GCD mungkin mbak GCD GCD Jauh Kan di atas Apa yang Radio Dangdut apa sih? Yang di Kota Gede itu Kota Gede MC Ya itu Gak pengen kesana Cengkok saya kurang dapet Aduh Masya Allah Saya alim Saya canggung temen-temen Karena Ketemu idola gitu kan ya Miring ya Oke Oke Rala Kan gitu itu tadi Oh gitu ya Kita pemenang Maela nih Tentang Karir seorang Public speaker Kebetulan saya lagi Belajar kesana Pengen jadi orang yang Pinter ngomong Karena kan Saya hobi jualan nih Jadi Kalau jualan Jangan gitu banget Serius Serius banget sih Hobi jualan Jadi kan kalau jualan Ketemu orang Sering ketemu orang Seneng ketemu orang Seneng ngobrol gitu Pengen Public speakingnya bagus Belajar dong Maela tuh Dulu jadi Penjiar tuh Kenapa Dan mulai dari kapan Aduh Kenapanya tuh Karena di jebak Sebenernya Apa yang di jebak Jadi ceritanya Aku terjatang Dan Tata Iya Jadi Waktu Jaman aku kuliah Tiba-tiba ada bukaan Di Jelonimo itu Jadi di temen Temen kampusku tuh Sempat Kamu dong Jadi penjiar gitu Enggak Enggak bisa bahasa Inggris Aku bilang gitu Emang harus banget Bisa bahasa Inggris Ya kalau kita denger Dari radio kan Image nya Bahasa Inggris nya Kan pasti bagus ya Image nya nih Image Ternyata emang image Jadi Gak tahu Klasi ya Jadi Kan Aku ditawarin temenku Wah aku gak pede nih Gini-gini-gini Gitu kan Waktu itu Namanya temen aku Namanya siapalah gitu ya Terus dia nawarin Temenku Namanya siapalah Namanya Ningrum Namanya Ningrum Terus abis itu Tapi emang kalau suara serak Dari dulu udah Gitu udah pede Misalnya temen-temen pada Nge-MC Pada ulang tahun 17-an gitu Aku sudah nge-MC Gitu-gitu udah sering Terus Abis itu ada temen lagi Temen dari satu komunitas Yang lainnya Terus Kamu yuk gitu Gak mbak Aku gak mau Gak pede gitu Nah ternyata waktu itu Dia ngajakin aku ke Jeronimo Ayo dong temenin aku Ya beli formulir gitu Nah Waktu itu kan aku adalah Mahasiswa kere ya Terus dia bilang gini tuh Sama pas pendaftaran Dia bilang gini Mas formulirnya dua gitu Aku suruh bayar Aku suruh bayar lah itu formulir Ya kan gitu Kan udah kere gak punya duit Suruh bayar gitu Kalau aku gak totalin kan Sayang gitu Jadi udah aku isi Terus udah aku Ikutin-ikutin-ikutin gitu Jadi aku sama temenku itu Ikutan Akhirnya lolos nih Dari seribu loh Seribu something gitu Ada sekitar seribu lima ratusan Terus kita ada Abis itu tujuh ratu Eh seribuan lah Terus Tujuh ratus Di seleksi Aku masuk tahap pertama Terus masuk tahap kedua Terus Tiga atau tes Tes wawancara ya Aku lupa deh Jadi waktu tes wawancara Aku masuk sama temenku Di tes lah gitu Aku gak Ngerti-ngerti juga Itu waktu itu Wah ya udahlah Udah dikerjain aja lah gitu Ternyata ketika aku masuk ke Training tes Dia gak Sembah sujud aku Gak deh Karena dia gak keterima Aku gak keterima Ternyata emang Ternyata emang Tebakan mereka Atau mungkin Pikiran mereka Oh kamu cocok nih gitu Itu bener Terus akhirnya Masuk deh gitu Mungkin itu karena Mbak Ella yang bayarin ya Kalau waktu itu yang bayarin dia Dia bayar sendiri Aku bayar pake duitku sendiri Yang pas-pasan itu Itu Jadi kan ya Kalau gak aku totalin kan Sayang ya Aku udah gak makan berapa hari loh Gara-gara itu Gitu Itu akhirnya jadi Jadi Mencari sisi inspiratifnya Gak ada ya Gak ada inspiratifnya itu Tapi rata-rata emang Orang sukses tuh Dimulai dari kepepet ya sih Iya-iya Lupa waraf kepepet gitu Kata Mas Sabtuari Kata guru-guru bisnis Terus dari tahun kapan itu Wah Tahun tuanya Iya deh gak apa-apa Berapa tahun yang lalu Berapa tahun Tetap aja Kelantaran lama Jadi tahun 2000 Sama aja Jadi tahun 2001 2001 Saya kira Training Keterimanya Ikutan tes dan lain-lain Keterimanya Dan official Masuk disitu Tahun 2000 Eh 2001 Apa program yang pertama kali dipegang Kalau program Waktu itu kan kita semuanya harus bisa Jadi semua acara yang ada di Jerunimo kita bisa Harus bisa Yang Kenapa harus bisa Karena memang SDM nya dikit Bukan Bukan Karena kita bisa tukeran Terus-terusan Jadi kita akan di training dari Dari Siaran pagi sampai dengan siaran malam Karena siaran pagi Siaran siang Siaran sore Siaran malam itu Punya teknik yang berbeda Ini yang perlu dibedari Yang penuh dibedari Apa aja tuh bedanya Udah anak Beda Gini terus aja Jadi Mala mengarahkan Aku abis itu tinggal nanya Terus apa Aku tau Jadi Apa namanya Kalau pagi itu beda Mood nya juga beda Cara Cara kita ngolah suara Terus Mood Muterin lagu Terus semuanya berbeda Tapi ada satu kesamaan gak Misalnya sama-sama Harus Ngebawa suasana Sama-sama harus naikin suasana gitu gak Atau gak kalau malem Harus ngebawa suasana Yang bikin ngantul gitu Iya lebih Lebih slow gitu Karena kan fungsinya Dari setiap jam Yang ada itu kan beda Kalau pagi itu kita Niatnya kan bangunin orang Seger Berangkat Beraktifitas Dia seneng Happy gitu ya Ketika Itu ada di malem Itu berbeda Karena emang dia udah istirahat Gak mungkin kita Weh apa kabar Baik Gue sehat Gitu gak mungkin Bisa jadi Kalau caranya ada gila Iya Iya bisa juga Tapi kan Kemungkinan radio nya akan dimatiin ya Gada Gitu kan Nah Kalau Akhirnya ya itu Kita harus training semuanya Harus bisa semuanya Kalau pagi itu emang beda banget Karena kita Kita harus Membawakan mood orang itu Jadi happy Setiap pagi Gimana caranya gitu Dari lagu yang dipilih Cara kita Menyampaikan informasi Terus Cara kita Menyapa mereka Itu Beda Gitu Detailnya gak usah disampaikan Karena itu nanti akan ada di Vertizen Podcast berikutnya Tentang public speaking Nodong langsung Karori Waduh Terus Terus ada pengalaman ini Yang unik gitu Kan Di jaman Tahun sekian itu Sampai sekarang Itu kan pasti beda Ada beda teknologi Ada beda Pendengar mungkin Beda Apa namanya Zaman Kan kulturnya juga beda-beda Beda Beda banget Jadi Sebenernya aku tadi Di transisi Jadi Udah pernah Siaran pake kaset belum Udah Ngerasain kan Rasanya Mau trendy Winner Gampang kan Bisa ditinggal Buang air besar Atau kecil kan Bener banget Kalau kaset Kamu pikir Itu Susah banget Jadi pernah ada satu kejadian Aku Masih Terima training Ketika kita Pake kaset Jadi Kalau Anak jaman 80an Kan Misalnya ada Apa namanya Acara Kaset Atau Bolpen Atau Pensil Atau Skrup kecil Itu emang temennya kita Ketika emang Siaran pake kaset Karena emang Itu harus Oke ini lagu ini tuh Oh itu anak 2005 ke atas Gak tau tuh Gak tau Gak bakalan tau Gak bakalan Yang ngaku-ngaku Generasi minimal Padahal generasi Y Itu gak tau Itu cuma ngeklik doang Udah kelar Nah itu Kalau itu pernah satu Satu hari Kan aku udah Diajarin teknologi Komputernya Diajarin Si kaset Masih ada Udah Terus Oh teknologi komputernya Udah ada yang Udah Kita rekaman udah pake Cool edit lah Udah macem-macem gitu Tapi juga rekaman Pake kaset gitu Nah terus Aku harus Tiba-tiba Halo Ya kamu berangkatnya Lebih cepet ya Kenapa Soalnya komputernya Hang Kan jaman dulu kan Teknologinya gak se Gini kan ya Masih ada Oh oke Dateng gitu Jadi kamu harus Nyiapin kaset Kayak gitu Beneran serius Jadi udah nyiapin kan Aku udah Udah pasang Di sebelah Udah dicek-cek gitu Asli gak berani Kemana-mana Itu Ya kita habis ganti lagu Kan lagu tuh rata-rata Tiga menit ya Mau ke kamar mandi Kamar mandi di bawah Jadi Kita harus nungguin Sampai ganti Terus nanti udah selesai Ganti lagi Belum iklan yang semenit Gantinya gimana sih Ada alat yang Aku belum pernah masuk sih Belum pernah ya Jadi oke Kalau jaman dulu Kita akan punya berapa tape Jadi ada berapa tape Bukan satu tape Yang ada banyak Bisa diisi kaset banyak Itu gak gitu Ya jajar Dia bentuknya emang Tape yang berdampingan gitu Nah atau Iya berdampingan Tape aja berdampingan Kaga Kaga ada dampingannya Oke Jadi ada yang berdampingan Ada yang Dia disusun agak Dari bawah kakas gitu Nah kayak gitu Nanti kita pasangin itulah Vertical dan horizontal Vertical Eh iya Subscribe Eh Terus Udah kan Abis itu udah kita harus Masang gitu Harus Ngeklik Ngeklik Setiap saat Dan itu kan masangnya Harus lagu yang Mau diputer kan Gak mungkin di awal semua Berarti harus diputer-puter itu Ya kita harus nyari Kira-kira harus hafal Misalnya Makanya dulu tuh Kalau bisa Yang namanya Kaset Itu covernya jangan hilang Karena kita tau Oh ini lagu keberapa gitu Jadi bisa dikira-kira Iya di rewind Oh ini lagu ini Nanti dengerin Nanti kita ngepasin Gitu Tapi tetep Sebelum ini tuh Harus dengerin satu-satu dulu Semuanya Baru nanti pas Mulai siaran Tinggal klik-klik gitu Haa Pada Ininya Pada omongannya Pada omongannya Kalau diomongin gampang Gampang enggak Padahal sebenarnya Jadi kalau kita lihat Secara teknik Sebenarnya penyiar Zaman dulu tuh Menurut aku Itu lebih bagus Lebih Zaman sebelum aku ya Dia mulai Ujuk dan ria Bukan-bukan Sebelum aku Karena kalau sekarang Kita kan bisa tau nih Oh ini tinggal Satu menit lagi gitu Terus kita open mic Ya kan Nah kalau Zaman dulu Itu kan gak bisa Dia kan gak ada Countdownnya Jadi oh ini udah Tinggal dia masuk Oke pendengar Lalalalalala Terus Sambil ngomong Terus dia nanti Oh ini udah mau habis Sambil gini Tek gitu Terus nanti dia masih kini Ya kita lagu berikutnya Tek gitu Iya Jadi dia secara feeling Sama Tau lagu itu Habisnya kapan Udah berapa menit Berputar Berapa menit Durasinya dia udah tau Aku malah pengen gitu loh Mas sekarang Karena Sekarang kan apa-apa Ya udah Spotify Terus malah pengen ngalamin Yang mungkin Gak cuma satu orang Yang nonton juga Pasti ada orang-orang Yang dia malah Pengen ngalamin Yang analog gitu Kayak kamera Dulu aku pertama Kali belajar kamera Kamera yang digital Terus semakin kesini Kayaknya asik deh Belajar kamera Yang pake film Yang masih Muter-muter Masih dipas-pasin Masih masuk Ya salah masukin kebakar Terus nanti dipamerin Oh ini art Adalah salah masukin Iya kan Terus apa Yang Kemudian jadi bedanya Sama sekarang Beda apanya Ya itu tadi Siaran Dulu kan Itu mungkin Bisa jadi Kisah bahagia Bisa jadi Kisah sedih Gitu ya Motor-motor Iya Kalau itu pake kaset Tapi berjalanan waktu Sebenernya aku udah pake Komputer dan lain-lainnya Tapi informasi Kayak Kayak dulu Kalau sekarang kan Kita bisa dapet informasi Buat siaran Dari mana aja Bisa liat Instagram Nih udah dirangkumin Dalam bentuk kata Yang pendek-pendek Gitu Liat Apa namanya Internet dan lain-lainnya Dulu kan Bayangin dong Kalau orang jaman dulu Masih kadang Orang jaman dulu Majalah gadis Majalah apa Majalah ini Kita cari infonya Bukain halaman per halaman Gitu Gak cuman tinggal Klek-klek-klek-klek-klek Gitu doang Kayak sekarang Misalnya kita googling Infonya siapa Gitu Googling udah keluar semua Gitu Kalau dulu sih enggak Kayak gitu banget Dan dulu harus selalu bacain juga ya Sumernya dari majalah ini Ya Ya Nah elah nih Katanya Ada program di radio Yang dimana Baylah juga masih ada disana Yang programnya tuh Salah satunya adalah Pelopornya Maylah Bener gak sih Kalau pelopor enggak Enggak Jadi sebenarnya itu Program warisan Jadi adalah program warisan Dari si radionya Jadi emang sudah ada Dari beberapa tahun sebelumnya Namanya Sasi Soma Sana sini Soal agama Jadi emang itu Ngobrol agama Tapi ya ala Anak muda Karena kita kan segmen radionya Di umur segitu ya 15-25 Itu Tinggalan tuh Maksudnya gimana Sebelumnya udah ada Udah ada Berapa tahun sebelum Maylah Aduh Aku gak tau sih Berapa tahun sebelumnya Tapi Sebelumnya kita punya Ustaz Rujayanto Iya Ustaz Rujayanto itu Awalnya dari Jeronimo Gitu Emang dari awal Di Jeronimo Atau karena Mungkin sekarang Kayak Ustaz Munif Yang memang sudah kemana-mana Terus kemudian ditarik Gak dari awal Seinget saya sih Dari awal Karena memang akhirnya kayak Ya itu tempat ya Untuk Berlatih juga Beliau diminta Atau beliau yang Salah satu inisiasinya Kayaknya sih diminta Waktu itu Kayak ada temen gitu Kenal Terus Temennya beliau Gitu senior saya Terus ngajakin Setau saya ya Gitu Jadi emang Udah ada dari dulu Acaranya Kalau Sari Waktu dulu tuh Aku gak bisa bedain Ustaz Rujayanto Sama Ustaz Iip Rujayanto Beda Beda jaman juga Jadi kalau Rujayanto itu Udah ada sebelum Ustaz Iip Rujayanto ada Jadi emang Cukup jarak Jaraknya cukup jauh Tapi itu kemudian Dua-duanya sama-sama Di Jironium atau gimana Enggak Wujayanto gak di Jironium Karena beda juga sih Secara segmentasi Dan juga Cara berdakwanya kan beda Kalau Ustaz Wujayanto itu Orangnya Lebih Lucu Fleksibel Buyon Gitu Persis banget sama Ustaz Monif Iya Karena Gak tau Kedenggerin Ustaz Monif juga Kayaknya Ustaz Wujayanto banget gitu Iya Soalnya suka Banyol juga ya Masih suka lucu-lucu Iya karena memang Kalau menurut saya sih Kalau berdakwah itu Gak bisa Apalagi kalau Saya kan radionya Radio Anak Muda ya Radio Anak Muda Untuk 15-25 tahun Itu alasan tetap bertanda Jironium ya Biar Menyiar radio muda Karena saya menolak tuh Jadi kalau berdakwah Sama anak muda Dan itu Dengan segmentasi yang Anak muda zaman sekarang Mungkin masih ada yang Duga Masih ada yang apa Masih ada yang apa gitu Jadi kalau kita bilang Gak boleh Dan itu galak banget Pasti mereka gak akan dengerin Gitu Gitu Jadi waktu itu Saya juga punya Ustaz Temannya Ustaz Jatmiko Itu dia bilang gini Hmm Pak Ustaz Pacaran boleh gak? Kata dia gitu Gitu kan Gitu Pasti kalau Ustaz kan bilang Gak boleh pacaran itu Gitu kan Kalau dia bilang Boleh Pacaran boleh Ya gak boleh Pendekatan fisik Ya sama aja Sama aja kan Sama aja Tapi dia bilang gak boleh Yang mustahal Gak mungkin gak boncengan Ya anak muda zaman sekarang Tapi itu jadi sesuatu yang Yang unik Dan orang yang anak muda Yang mungkin belum ngaji tuh Jadi dengernya tuh kayak Oh iya Dia gak ngerasa dimarahin kan Ih ih Ustaznya galak Ih matiin Gitu gak Gitu Sama aja gak boleh Tapi lucu juga sih Lucu banget Kan orang akan mikir lama ya Oh gak Oh boleh Alhamdulillah aku boleh pacaran Alhamdulillah Kita udah lama loh Tiga tahun gak pas Tengkata Pak Ustaz gitu ya Yang gak boleh adalah pendekatan fisik Yang Ini deket loh Kita harus Physical distancing Physical distancing Jadi Physical distancing Pak Ustaz tuh sudah tahu lama ya Gitu Jadi Pak Ustaz tuh tidak Tidak Terus Apa namanya Galak-galak banget Sering-sering banget Cuman Emang akhirnya gak buka Pola pikir Anak-anak muda zaman sekarang Tentang Kur'an Tentang dakwah Tentang hal-hal yang Berhubungan dengan kehidupan Itu cara berpikirnya begini loh Gitu Gitu Dan itu Mbak Ella pegang program itu Paling lama Kalau paling lama Mungkin sampai sekarang Iya kali ya Iya Yang Jadi Kayaknya aku pegang dari Aku lupa ya Kayaknya 2004-2005 Waktu itu memang Temen saya tuh keluar 2001 tuh belum Belum ini Belum Jadi acara pertama yang saya pegang Itu adalah namanya Good morning yang Siaran pagi jam 5 Ampe 7 Ini yang saya dengerin Tiap hari dulu Itu Acara Banyol-banyolan gitu lah Gitu Kalau yang Sasisoma ini Kalau gak 2004-2005 Jadi temenku waktu itu Memang Mau resign Keluar dari Jirunimu Dia mau kerja di Jakarta Terus aku Aku boleh gak Sasisoma itu Aku mau dong jadi hostnya Itu aku memang Kenapa mau Karena Aku tau aku gak Bakalan belajar Kalau gak dipaksa Keren banget ini Iya kan Kalau kita gak Menceburkan diri Gak mungkin gitu Jadi Menceburkan diri Tidak keceplung Iya Keceplung Orang teles Jadi ya Iya deh Setidaknya tuh Seminggu sekali Aku pasti belajar Seminggu sekali Aku pasti belajar Entah belajar Karena cuma mendengar Atau belajar Karena aku harus mencari Tema Lalu Cari referensi Cari bahan Iya Apalagi terutama Sebenernya kalau Ramadan Kalau Ramadan itu Ada 30 hari Waktu itu Biasanya kita ada 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 Apa namanya 30 hari Kita harus Siaran Sasisoma Jadi setiap hari itu Aku coba cari Oke tahun ini aku By hadis Aku by Quote Quran Walaupun Walaupun itu ditentukan Dari 30 hari itu Kita bikin Redmennya seperti apa Dan itu masih berhubungan Dengan anak muda Terus misalnya Oke kita ngomongin Fakta Quran Tapi bentuknya dalam Insert 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 yang lucu Lucu gitu Jadi Tapi gak disebutin Ininya ya Biasanya Atau disebutin Misal Kita ngomongin Fakta Quran Gitu gak Atau dipakein Dengan tema-tema Yang lain Tapi yang dibahas Adalah itu Kita ngomongin sih Ngomongin Ada yang bentuknya Insert sebenarnya Jadi kayak Cuman cerita pendek Lalu ada Fakta Qurannya Disana Karena kan Quran tuh Ada Ternyata ketika Penelitiannya banyak Kan jadi Kita menemukan Banyak hal yang Ternyata Quran udah ada Penelitiannya dilakukan orang Dan itu Ternyata Sudah terbukti Al-Quran Jadi Quran Kutu udah ada Gitu Ada penelitian yang Dilakukan sama orang Yang peneliti-peneliti Yang dan itu Mungkin bukan muslim Gitu Dan di Al-Quran udah ada Dan kita mencoba Menyampaikan itu Jadi berdawahnya ringan banget Gitu Gak bikin dia Ini lah Quran gue Tuh hebat banget Gitu gak gitu Semua itu udah disini Mesti baca Baca lu gimana sih Gitu Tapi Anak muda itu akan tau Dengan cara yang tipis-tipis Gitu Tapi Oh iya ada ya Oh ada di ayat ini Mungkin kalau pas dia nyari Atau Oh aku pernah denger disini Gini Kita nah gitu sih Kita pengennya begitu Masalah Dan itu yang sekarang Dia aplikasikan sama Banyak komunitas ngaji di Jogja Yang Tuan setnya adalah Ngaji tipis-tipis Gitu ya Ngaji bengkel Atau apa gitu Buat gelombang-gelombang Yang ngakunya orang-orang hijrah Bukan ngaku-ngaku sih Tapi mungkin Ngerasa Aku harus mulai ngaji nih Mulai butuh Gitu Terus akhirnya katanya Sekarang juga ada Kegiatan lain Dakwah Yang selain Itu kan salah satu Program dakwahnya Di Jeronimo Entah apapun sebutannya Kita tetap nyebutnya itu Dakwah kan Ngajak orang jadi baik Dan Sekarang ada program lain Yang di Luar radio Yang off air gitu Ada ada Masih sama sebenarnya Masih sama-sama Sasisoma Kita pake Naungan nama itu Gitu Kita keluar di beberapa tempat Ini kemarin sih Sekarang jadi berhenti Karena Koronces Ya kan Ini lucu banget Iya kan Jadi berhenti deh Karena emang kita kan Ketemu sama orang-orang gitu ya Nah ini kita Kemarin Bisa Sasisoma Ada di masjid City Dirzana Di Malioboro Iya Terus Bentar masih belum lanjut Itu parkirnya gimana sih Parkirnya Gak penting Itu di Ramayana bisa Terus di Progo Masih bisa dekat Terus abis itu Maksudnya itu berarti Emang gak nyediain Gak nyediain parkir Gak ada kan Dia di tengah-tengah Di tengah-tengah Siapa tau dibikin di Underground gitu Itu udah dipake Undergroundnya Buat sholat Oh iya tuh Iya Itu ruko Yang dirubah Terus jadi Tempat sholat yang atas Buat cowok Yang dibawa Buat cewek Gitu Yang atas lagi Kubah Gak ada Gak ada Kan yang langsung masuk Langsung masuk Itu kan yang Di atas tuh Itu buat cowok Kalo buat cewek tuh Turun ke bawah Terus sholatnya di bawah Kayaknya di atas Ada lagi kan Gak ada Gak ada Gak ada Jangan-jangan aku Halusinasi Itu hanya tulisan Masjid City Dirzana Tidak ada apa-apa Aku kesan Baru sekali sih Kalau disitu sih Akhirnya kita Pengennya Bisa dakwah di Di apa namanya Di tempat lain Gitu ya Dan itu keluar dari Jeronimo Biasa kan kita hanya Kalo on air tuh kan Kita gak tau nih Pendengarnya siapa ya Gitu Kalo disini kita buka Pertanyaan dan lain-lain Seperti ngaji biasa sih Gitu Seperti ngaji biasanya Dan pada umumnya Ya bareng siapa aja Yang datang kesitu Tapi kalo Kita kan selasa nih Gak sengaja selasa Nah ternyata kan ada selasa Wage gitu ya Ya kan Biasanya yang Selasa wage itu Car free deh Nah itu lumayan Kadang ada yang masuk Ada yang enggak Tapi setidaknya Tapi kan car free deh itu Baru ya makanya Iya Pas car free deh Jadi kalo di luar kan Dia masih kedengeran tipis-tipis ya Gak apa-apalah Mudah-mudah nanti deket Kita masuk Siapa tau Kemudian jadi ada Kalo bawa pas sepeda Kan biasanya yang paling rame gitu ya Iya Yang kemudian Market di depan Siti jajana Terus masuk gitu Terus pergi Foto-foto Gak Gak Sedih Gagal Sama kita di Ini di Hotel Grand Quality sih Biasanya juga Disitu Jadi Buat orang-orang Disekitar situ Dan emang Emang niat dari hotel Disekitar situ tuh Maksudnya gimana Jadi kayak warga Terus ada kayak perkantoran Yang ada disana Diajakin dan diundang Sama hotel Grand Quality gitu Sama niat juga gak Pengunjung hotel gitu Kalo mau masuk Gak apa-apa Boleh ikut Bebas kok itu Kalo Grand Quality ini Baru ini Emang kemarin Emang ada tempat Apa namanya Yang bisa dipake buat Apa bar gitu Yang kita pake malah Buat ngaji Karena ngaji kan Gak harus di masjid ya Gak harus di musola Gak harus di tempat apa gitu Yaudah kita santai aja Kita di cafe gitu Disitu Terus Atau di Waktu itu Kita gak pindah-pindah Tapi beberapa saat Kemarin tuh Kita selalunya di bar itu Gitu Baiklah ceritain dikit tuh Apa Tentang siaran Cerita apa nih Gimana caranya siaran Waduh Kan beda nih Kalo Ngemsi langsung Aku tuh juga Sebenernya di depan kamera Masih agak canggung Aku juga Lebih Jadi aku juga Kayak Afika Aku juga Aku takut Tentang kamera Beda Kalo di depan Orangnya langsung Itu kan kayak Ada Energinya Audiens itu kayak Susah loh Kalo awal-awal Kita Siaran gitu Dulu aku awal-awal Siaran tuh bingung gitu Kayak orang gila Yang ngomong-ngomong orang Gitu Kudungku miring pasti Jadi Eh Selesai kan Kita gak ngebayangin Kalo radio tuh kan Kita gak ketemu sama orang Sedangkan aku tuh sering banget Ketemu sama temen Ngobrol Gitu-gitu Terus ini Ini ngapain Gitu Pertama kali aku pake headphone Dan aku denger suara aku tuh Aku tuh pertama yang Aku rasakan adalah satu Gigi Asli-asli Jadi Kayak Kan Kalo nyebut radio nya kan 106 ya 106.1 Gitu Gitu Bener-bener Suaranya Kedengeran di kumpingku tuh Rasanya kayak Gitu Terus Sampai akhirnya aku bisa Menikmati suaraku sendiri Gitu Tapi yang paling susah adalah Gimana caranya Kita ngomong sama orang Gak keliatan Karena senting kan Ya kan Halo apa kabar Mana orangnya Iya-iya Rasa uka-uka Apa kabar Kamu lagi apa Oh ya mungkin kamu lagi begini kan Kita ngebayangin Karena kan Kalo siada tuh kan Butuh nimbulin kayak Apa namanya sih Imajinasi Kita ngobrol sama mereka tuh ya Emang halu terus Iya halu gitu Oh kamu Wah jatoh ya Gitu-gitu Nah itu Kita harus ngebayangin Susah banget Waktu itu aku sampai akhirnya Aduh gimana ya Biar caranya Caranya aku bisa kayak ngobrol gitu Akhirnya aku kayak ngebayangin Di depanku itu Ada temanku Sahabatku gitu Kalo ngobrol sama dia Aku paling asik Jadi kalo di depan dia Aku so asik Gitu Jadi aku depan microphone So asik gitu Ngomong sama dia Padahal dia gak ada Itu antara sahabatku Sama Serem juga Kripis gitu Iya 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 Itu itu Tapi emang Kalo awal-awalnya sih Kita belajar agak susah ya Karena kan biasanya Kalo orang ketemu microphone kan Yang gak biasa tuh kayak Terus Canggung gitu Karena biasanya orang Ketemu microphone tuh Dia ngomong Terus suaranya tuh Di sana-sana gitu Di speaker Atau dimana gitu Gak yang langsung Keterinya sendiri Iya iya Dan gak yang sebening ini Audio teknika Boleh Enders Sama Rode 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 Ini oke banget Sounding Sounding Vendor topi Vendor Tentu Tentu Terus Terus ya Nah itu Ini oke banget nih Kedengeran enak banget nih Suaranya Ya kan Jadi Ini juga enak nih Enak kan Jadi sekali lagi Enders Enders yang bisa kita bawa pulang Iya Le mineralnya Eh Gak ada Gitu Tapi Tapi ya memang Kalo jadi penyiar awal itu Gak segampang itu sih Kalo dulu sih Saya gak Gak merasa segampang itu Apalagi suka Waktu pertama kali di training tuh Di protesnya banyak banget Kamu Kamu kalo suaranya kayak gini Kayak anak kecil Kata gitu Kayak anak SMP Kan waktu itu Suara aku emang kecil Gimana cuma Suara yang dulu Aduh susah banget ya Ini ada Gantri One of six point one Jerny Mudruel Son of Georgia Hai halo Kacau muda apa kabar Ketemu barengin sama Ella Ahlika Gitu Itu kalo di on air Ternyata kayak anak kecil banget Jadi dia Kalo ngebayangin Aku itu Anak SMP SMP Jadi mereka Tidak melihat aku secara Jadi Para trainer ku tuh Ngedeng-nggedeng Kamu kan anak SMP deh Gitu Dan itu waktu terjadi Sama banyak penyari Yang dikira sama Sama pendengar Tuh kok ini kayaknya ganteng Kayaknya cantik Ember Itu kelebihan kita Iya kan Masar ketemu bu Itu aku pernah kejadian Ketemu kan Terus dia gini Ya bener tuh Siapa itu Anda Gitu Dia cuma bilang aku Gede banget Tapi tanpa kata Gitu Aku ingin bakar Dia hidup-hidup Jangan ya Tidak bak Sudah Sudah Itu masalah Terus akhirnya aku gedein Soalnya kan kecil banget Dimaren lah sama trenernya Terus dia bilang Oke Kamu harus soalnya lebih gede lagi Biar gak keretan Kayak anak SMP Aku gedein Gede tuh maksudnya Lebih gede bahasa Atau digedein Vokalnya Vokal Secara teknik gitu Aku coba lah Aku dulu pernah jadi Komandan Tonti gitu Gaya kan Terus 106.1 Jernyata 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 Jawab aja Didengerin aku rekaman tuh Sejam gitu Terusnya gini Kamu kayak ibu-ibu Kok susah banget sih Yang awal kayak anak kecil Sekarang kayak ibu-ibu Terus Makasih mas Sakit Ya udah akhirnya aku cari lagi Suaranya di tengah-tengah Dan ternyata ketika Dapet Udah Ini pas gitu Akhirnya aku pertahanin Suaranya ada disitu Gimana itu caranya Nemuin yang di tengah-tengahnya Itu kan kayak kita ya Umat Islam tuh harus jadi Umatan Masato Apa tuh Umat yang di tengah-tengah Oh iya Seperti suaraku yang ada di tengah-tengah Iya Ya itu sebenernya Biar ada ini nya Biar ada dalil satu Dan itu channel dakwah Iya iya Channel dakwah Termasuk suaraku ada di tengah-tengah Berarti Iya iya Itu Nah Yaudah terus akhirnya nyari deh Nyari suaranya Gak pas Gak pas Pas gitu Suaranya ada disini gitu Itu kemarin gimana Cara ngambil suaranya Iya kan Karena Akhirnya kan coba-coba tekniknya gitu Digedein segitu Salah Digituin Dengan gak pake suara perut Salah gitu Akhirnya Nemu deh suara di tengah-tengah Dan Akhirnya dipake buat sehari-hari Suaranya itu Akhirnya sampai Yang sekarang Ini udah lebih besar Udah lebih besar lagi Karena Ya Kalo dulu agak di tengah-tengah Jadi kalo orang denger secara on air Aku Seperti anak SMA Wow Kacih Anak SMA Padahal Udah kuliah Gitu Jadi Aku pikir Kamu masih kecil Oh gini Waktu itu Karena memang ada Nirina Waktu itu Nirina Zubir itu Waktu aku pas lagi Mulai siaran Dia juga pas lagi naik-naiknya Nah suara kami itu mirip Dia ngebayangin Orang-orang yang kayak dengerin aku siaran Aku itu Mungkin persis kayak Nirina kecil Mungil gitu Lucu gitu Terus ketemu aslinya Alhamdulillah kecil Jentiknya Tapi gede Rezekinya Alhamdulillah Tetep Nirina yang punya gede rezekinya Aku Jadi setelah aku Aku juga keplesen Di dunia yang Ngomong di depan banyak orang Tadinya tuh cuma karena Duduk tuh ngajar TPA Terus biar TPA gak boring tuh Belajar dongeng Kebetulan waktu itu Belajarinya sama Kak Bimo Tiga hari doang Tiga hari doang Tiga hari doang Bikin amat Terus Iya Tapi tuh udah cukup Ini sih Kalau dipamerin ke orang yang Belum pernah belajar ke Kak Bimo Oh Kak Bimo Lumayan ya Aku dulu pernah belajar Kak Bimo Referensinya udah lumayan banget Tiga hari Nasabnya tuh udah Sanatnya tuh udah Berarti bisa ganti-ganti suara dong Kalau biasanya dongeng Dulu Dulu Bosen pas lagi dongeng Diusilin Selangat digeret-geret Dibandemi senek Mas gak lucu Gitu Apa ya mas Pernah gak di gitu Susah loh Bangkitin moodnya Anak-anak itu susah Tapi waktu itu Kebetulan Gak tau ya Aku tuh orangnya Dulu Gala Tapi kalau pas dongeng gitu Bisa kayak sabar Kebapakan gitu ya Enggak sih Oh iya oke Pengen jadi bapak sih Kalau waktu itu Iya Sekarang Pancing terus Terus Nah aku tuh berdua Kebetulan berdua Seringnya berdua Aku sama temanku satu lagi Si tinggi Jadi kita bikin nama Tinggi Lebar Nah dia tinggi Kurus Aku kode Dari situ Karena sering Dianggap lucu Berdua dongeng Kan jarang ya orang dongeng Berdua Terus Ada satu acara Kita diminta ngemsi Nah dari situ tuh Mulainya Nah Dan situ aku pengen Seriusin Ternyata asik Ngomong di depan Banyak orang tuh asik Berinteraksi dengan penonton Itu asik gitu Apalagi ada temannya Dan aku memang selalu berdua Ya karena seringnya Diundangnya begitu sih Dan kalau sendiri beda rasanya Sekarang pengen belajar lagi Dan sempet pengen Siaran Ada saran ngomong buat saya Aduh Siaran gak ya Gitu Atau 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 Gimana Aku bisa Aduh Aduh Sarannya Banyak ya Sebenernya Cuma dua pertanyaan Itu ya Oke Sarannya apa ya Orang Aku gak akan matiin Rezekimu Oh enggak Aku tidak selucu dirimu Ketika di radio Aku santai kok Jadi kalau Saltitur boleh belajar Aku santai kok Apa tuh Jadi kalau Penting banget sih sebenernya Kalau Kita tuh bisa Sebenernya suaraku aja itu masih Menurutku ketika kita dengerin Penyiar-penyiar lama itu Ini apa Mbak Tunggu lagi apa Dengerin Loh rendang Wow Apa sih Makan Itu masih pandang Kalau Suara Penyiar jaman dulu tuh Baru ngomong biasa gitu Mereka udah Udah Keren banget kan gitu Gitu kayak yang tadi kita omongin itu Oh iya itu Waduh itu ngomong Iya Apalagi dia ketemu mikrofon Apalagi mikrofonnya kan Mengolah suara kita bisa jadi Enak banget ya Suaranya mikrofonnya kan Nah Modalnya anak muda jaman sekarang Itu kadang-kadang kita harus belajar Suara perut dengan baik Karena kadang Suara perut itu ya Bukan perut ya Itu perut belakang Beda Itu beda Jadi suara perut Jadi karena emang Konon katanya ya Kata senior-senior itu Kalau pakai suara perut Effortnya gak banyak Tapi bisa kena ke orang Lebih Lebih banyak Karena nyaman kan Buat didengar Terus kita juga gak capek Sebenernya Kalau pakai suara perut Itu caranya gimana itu Latihan Aku akan bisa bilang Caranya adalah ini gitu ya Jangan bilang Anda ikut kelas saya ya Kelas saya privat Privat ya Karena pakai suara perut itu Jadi harus berlatih Gimana kebiasaan kita Duduk Menarik Napas Suara Dan lain-lainnya gitu Gitu Kalau gak Posisinya gak Pasti Karena aku pernah Kasih satu ini deh Satu Apa namanya Gambaran yang Mungkin temen-temen Kalau nonton ini Bisa ngebayangin Oh kayak gini nih Kira-kira gitu Dan setelahnya ya mungkin Gak akan Kan gak akan sekali jadi kan Gak akan Namanya Latihan apapun tuh Gak akan sekali jadi Jadi semuanya tuh sebenarnya Bayi proses Bayi proses Karena kalau tadi Dengar ceritaku Aku dulu suaranya kecil banget Kayak anak kecil Sekarang akhirnya Posisinya begini pun Aku bayi proses Jadi dulu tuh duduk Gimana caranya Output suara aku Bisa tetap ada di posisi itu Aku Kalau ngobrol Duduknya Baik Duduk yang baiknya Kakinya begini Wadannya lurus Gini Kakinya Gak naik-naik Lu boleh kayak aku gini Gak boleh Aku dulu gak gitu Awal-awal Tapi Sebenarnya pengennya Tegak sih Cuman Terlalu jauh dari Kamera dan lighting Karena Kejepit Sama Mau tegak Tapi maju Gini ya Gajul Sama Terus Nah dulu tuh Belajarnya kayak gitu Terus akhirnya Kakinya aku cobain naik Apa gitu Terus aku tiduran Ternyata hasil produksinya sama Karena kita biasa Mengambil suara disitu Gitu Jadi Ya proses Bayi proses Semuanya bayi proses Dan kita harus cari tau Masalah kita ada dimana Kadang-kadang Ada yang suaranya bagus Tapi kok dengernya gak enak Ternyata kayak kemarin Ada kasus temen gitu Ternyata dia Cukup punya Porsi tubuh yang lehernya panjang Jadi kalo ngomong Nabrak nih Jadi Akhirnya tuh Nabrak tuh loh Nabrak Sini Kalau pendek Nabrak Kayak orang bisa bayangin Ini kepanjangan Jadi lehernya tuh Kepanjangan Terus dia duduknya gini Terus dia kayak Lehernya tuh bengkok Bengkok gini Terus lurus lagi gitu Jadi kayak Bentuknya tuh Gimana ya Bengkok terus lurus lagi Gak gini Ini kan Ini kan Jadi kalo kita Ngembusin nafas Itu Lurus gitu Nah ini tuh Ada tabrakan Di leher Jadi suara Ada yang nyoba Gitu Gitu Coba deh Kalo Ini gini ya Hai 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 Halo Apa kabar Halo apa kabar Halo apa kabar Halo Jadi Produksinya juga berbeda Hai Halo Aku baik-baik aja Itu ada di atas Kalo Hai Aku baik-baik aja Beda kan Hai nama saya Malam Kemarin saya dapet tanggi Itu bosuk Saya coba Olah untuk Menjadi Apa namanya Sempul Saya nyual Ke pendagang-pendagang Morah Jadi Ya Alhamdulillah Saya dapet otok banyak Tapi saya masuk ke neraka Jangan bergerak Anda sih Saya bukan buah Ini acara apa ya Gitu deh Gitu Jadi memang sebenarnya Sebenarnya gak instan Kalo mau jadi Penyiar yang baik Mau jadi Public speaker yang baik Itu gak Gak ada yang instan sih Menurut aku Gitu Kalo yang Seperti yang Anda ceritakan Itu pasti dia punya Proses yang cukup panjang juga Sebut nama gak apa-apa sih Mas Igal Itu kalo denger suaranya Astagfirullah Idola banget Itu denger suaranya di headphone Astagfirullah Ini suara kok Enak banget Gitu Kita beli juga dulu Sering digodain sama Mama Iya Karena suaranya Emak Ini haif kayak Ntar ketemu Manya Ngomong-ngomong Dan yang namanya radio Itu kan Imajinasi ya Building imajinasi Gitu Jadi ketika Kita punya suar yang enak Itu orang akan Merasa akrab Dengan kita Terus merasa Berimajinasi Terserah mereka Nomong bikin Imajinasinya Kayak apa gitu Itu kenapa akhirnya Mereka mengidolakan Penyiarnya Karena mereka Building imajinasi Yang mereka mau Kalo sekarang Mungkin Ketika di radio tuh Look penting Sama suara juga penting Karena mereka Building imajinasi Udah liat media sosial Oh radio ini sih Penyiar ini tuh begini Kalo dulu kan gak Iya Dulu tuh ya Mau dengerin aja Karena Dia belum Jaman facebook Ya gitu Friendster aja Cari gitu Nama aku Ella Arlika Belum tentu ketemu Gitu kan Di Anu Di media sosial Di internet Jaman dulu Gitu kan Gitu Kalo sekarang sih Ella Arlika Udah keluar tuh Semua tuh Eh Terus Apa lagi Instagram Lincoln Gitu Keluar ya kan Gitu Terus jadi jawabannya apa Nah apa sarannya Untuk meningkatkan Dan buat temen-temen semua Ini mungkin Ada yang mungkin Baru belajar Apa ya Belajar teknik Teknik Suara perut Atau Buat produs suara itu Penting banget Penting sekali Nah kalo Bisa sih memang Kita belajar sama Orang yang udah ahli ya Udah tau gitu Kalo di Biasanya ada Sekolah nyanyi Itu pasti dia akan kasih Atau ada Sekolah-sekolah Public speaking Itu biasanya akan dikasih Apa namanya Teknik-tekniknya Gitu Gitu Ada Kalo aku juga baru tau nih Misalnya Oh kalo suara begini tuh Ini punggungnya harus geter Gitu Kalo bener ngambilnya Harus geter Kalo dia pegang belakangnya tuh Pasti Gitu Gimana Serius Gitu jadi kayak Ini di bagian belakang sini tuh Itu ada Gak ada kan Salah dulu Ya maket Seputasi saya di Suara perut Contoh suara Ya Kalo contoh suara perut gimana Suara perut kayak gini 106.1 Jeronimo Dural Son of Jogja Hai halo Kacemur Jogja Apa kabar Ketemu barengin sama Ella Arlika Yang temenin kacemuda So Kacemuda Sore hari ini Di Jeronimo FM Dan kita bakal kasih Lagu-lagu yang seru Selama 2 jam ke depan Itu pake suara perut Kalo pake suara leher Hai halo Apa kabar Ketemu barengin sama Ella Yang temenin kamu nih Sekarang di Jeronimo FM Nah kalo kamu nih Pengen dengerin Lagu-lagu yang seru Jangan lupa untuk whatsapp Di 0818 641061 ya Itu disini nih Ngambilnya Itu tadi Ngerti gak Nomor pasti 08 Gak patut radio Biar aja dia SMS Gitu Gitu Kalo Ada juga Beberapa sih kadang-kadang Kalo denger orang tuh Kok gitu ya bisa suaranya Kok gitu ya Karena emang kadang-kadang itu jadi Kebiasaan sih Kebiasaan di keluarga Kebiasaan dia Ngomong gitu Dan ada lagi kalo penyiari tuh harus Belajar beberapa hal Selain suara ya Teknik-teknik lain Misalnya intonasi Gimana caranya kita Buka mulut yang baik Ada fluktuasi untuk Kayak Gimana caranya bikin ritme Bicara Gitu tuh banyak hal yang Harus kita pelajari ketika Jadi public speaker Kita jadi penyiar Itu semuanya teorinya harus Dik Pelajari Nanti kan di Vertizen Podcast Atau di channelnya Maela Asik Ada channel Youtube gak? Ada sih Tapi masih isinya Voice over Kerjaan voice over semua Eh tolong di Subscribe ya Ella Arlika Voice over Itu ada beberapa Kerjaan saya Voice over situ Dan kalo memang Temen-temen Mau Terus-terus Mau Ajakin saya Untuk jadi voice over Boleh Boleh banget lewat DM di IG saya Ella Arlika Ya terusin aja Saya promonya Ella Arlika Ella E-L-L-A Arlika Ketemu Blog Eh jangan Kalau di DM Jangan di blog Anda mengharap DM banget Ya Nah butuh Kapan nih profil Dan lain-lainnya Untuk diisi suaranya Masa bisa Tapi harus ketemu ya mbak Maksudnya Kayak sekarang-sekarang kan Isi terus Tapi kan sekarang nih Ada banyak yang bikin nih Banyak yang bikin Kelas online Via Zoom lah Via Google Meet lah Apa yang Tentang public speaking Ada orang yang bilang Orang yang gak bisa saya sebut Di online Dia bilang Gimana caranya Belajar public speaking Tapi via online Kan harus ketemu Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Mbak Elang gimana Isi kalau aku sih lebih dapet Ketika kita belajar langsung ya Karena kalau Teknik-teknik yang tadi tuh Kalau ngawang-ngawang Juga agak susah ya Jadi kita lihat di Di Youtube juga Bisa kok kita belajarin itu Kan ada banyak juga sekarang Untuk dapet informasinya gitu Jadi yang gak bisa kita dapet Ketika tekniknya Bisa kita dapetin langsung Tapi kadang-kadang Kalau cari di Youtube tuh Sebelnya tuh Ujung-ujungnya Dia jualan tuh Pasti Pastinya dong Ya kan Tapi Kalau Kayak seminar langsung tuh Lebih Lebih serunya Akhirnya kita bisa ketemu sama temen Kita bisa belajar Teknik secara langsung Dan bisa dibenerin Kalau di Di online Kekurangannya memang Ketika kita salah Kan susah untuk Membenahi Porsi tubuh Gitu ya Apa namanya Cara pengambilan suara Yang bener atau enggak Gitu-gitu Biasanya dipakai untuk apa aja Suara-suara kayak gitu Untuk Apa namanya Macamnya Suara apa Selain Selain Mungkin tadi Mbak Ella juga bilang Voice over Nah suara-suara yang kayak gitu tuh Biasanya yang pakai tuh Siapa Yang butuh jasanya Seorang Apa disebutnya Oh iya-iya Kalau sekarang itu sebenarnya Untuk jadi Apa namanya Kalau public Kita belajar public speaking Itu bisa banyak Kita bisa ngisi Materi-materi Training dan lain-lainnya Atau misalnya jadi MC Kan perlu juga teknik itu Terus Pengembangannya lagi Misalnya Kita belajar Voice over yang baik Terlalu jadi ngisi Company profile Semua perusahaan kan banyak ya Sekarang yang Butuh banget Video company profile Biasanya mereka butuh sekali Pengisi voice over Untuk company profile Jadi Itu pengembangannya bisa disitu Atau Iklan banyak dong TVC juga kita bisa ngisi gitu Kartun Dabber untuk Misalnya kayak sinetron Sinetron Dari luar Di bawah kesini Juga bisa kita Dabberin gitu Yang biasanya Agak aneh tuh ya Tapi ya Suaranya bagus Cuman gak sinetronnya gitu Aku tidak tahu Aku tidak mengerti Aku pernah ngisi Buat kartun gitu Pernah Jadi babi Jadi waktu itu ada Ini beneran Jadi waktu itu ada kartun Kartun namanya Wah dan riba Indonesia Ceritanya ada singa Monyek Badak Pokoknya binatang-binatang yang asli Indonesia Terus Ceritanya disitu dia nyelamatin anak babi Anak babinya tersesat gitu Nah aku tuh Waktu casting ada tiga itu Tawarannya adalah Yang satu bisa nyanyi Jadi singanya bisa Nyanyi Aku gak bisa nyanyi Gitu kan ya Aku gak mau ambil singa Terus abis itu Akhirnya Ditawarinnya satu Si Monyek tuh Meranatamanya Namanya si Uwa Yang kedua adalah Badak Cuman Uwa tuh anak pinter gitu Jadi kayak Oke aku menemukan Dia kayak detektif gitu Aku sukanya yang Badak Bodoh soalnya Agak selebur Jadi aku suka banget gitu Kontifasinya loh Dia tuh main karakter Dia sukar hati sekali Bicara gitu Karena dia main karakternya Lebih sulit sebenernya Jadi kayak misalnya Aku tau Ini cara menyelesaikannya Itu kalo untuk jadi Jadi Uwanya gitu Nah sedangkan si Badak tuh gak gitu Aku Gitu gitu Misalnya dia Aku tersesat Itu harus trek-trek Harus apa Itu aku suka banget Karena kayak Asik seru gitu Belajar lagi gitu Nah kalo satu lagi jadi babi Karena emang gak ada karakternya Terus aku Ini kurang satu Aku mau Jadi babi lah Ya jadi kayak Babi anak kecil gitu Penting banget Tapi kan dalam satu karakter Dalam satu scene gitu Ketika bertemu kan Kita harus bedain suara Gitu Sama ada Ada lagi setelah gitu Jadi Waktu itu ada casting juga Buat Serial TV Aku ikut lah Jadi Ada banyak nih Tawaran Jadi ibu-ibu Anak Cewek Anak belasan tahun Serial TV tuh kartun juga Kartun Tapi emang gak terlalu panjang dia Terus Sama ada anak Bayi 4 tahun Cowok gitu Kamu Aku waktu itu nanya Kamu jadi siapa Jadi ini Kamu jadi siapa Jadi ini gitu Akhirnya yang paling Menurut aku paling susah Adalah karakter si bayi 4 tahun Akhirnya aku bilang 4 tahun Diterima Gitu Gitu Jadi akhirnya aku Aku akhirnya menantang diriku sendiri Untuk melakukan hal-hal ajaib itu Tadi kan suara yang ini Suara yang kartun Suara Suara-suara yang Imajinatif Yang anak kecil Apa gitu Hewan gitu Kalau suara-suara yang Biasanya dipake untuk Company profile Atau apa yang formal-format Ada contohnya Aduh contohnya gimana ya Pake Pake langsung ya Ya pake suara yang besar Kalau biasanya Company profile Kita butuh suara yang Agak gandem ya Kayak gede gitu Disesuaiin juga gak Sama karakter ini Sesuaiin Misalnya produknya kayak Lu pernah karita juga pernah Itu aku bikin teenage Gitu Bikin suaranya itu kayak Karita tolong Endorse baju Lagi dong Itu Itu suaranya teenage banget Pake yang Aduh aku lupa sih Tekstnya Jadi kayak ceritanya Kalo punya temen Asal aja emang Ngawurnya Aduh lupa Itu suaranya Pake yang Kalau kamu mau beli baju Di karita aja Gitu Gitu Pake yang begitu Nah ketika Company profile Aku pake Profile suara yang Berbeda juga Jadi misalnya Kayak apa ya Aku lupa Sebentar Sebentar Vertizon Oh ada ya Vertizon Ini perusahaan besar Oh iya Youtube nya udah 30 juta subscribe Misalnya Wow Apa ya Kira-kira Tunggu dulu Tunggu dulu Misalnya Pertamina Pertamina Adalah sebuah perusahaan Yang dimulai Dari nol Semua Yang dilakukan Ditujukan Untuk Rakyat Indonesia Dan mesejahterakan Indonesia Itu kita pake yang suara begitu Gitu Jadi emang Jadi kalo Kita pake Sesuai Disesuaiin sih Sama karakter yang Dibutuhin Kayak Jadi Babi itu Gini Aku Aku Terus Sesat Aku mau pulang Tapi Aku Nggak tau Jalan Gitu Lo baik gak aku Ya Sebenernya Iya Cuman Kita udah sempet Belajar juga Dulu Kamu kan jadi Pendongin kan harus gitu Makanya Makanya aku tertanyain tadi Kamu bisa merubah suara Berapa macem Coba dong Dulu lumayan banyak sih Kalo sekarang harus Harus Apa Harus nge-recall lagi Harus Berapa menit dulu Untuk nge-recall Kadang-kadang tuh sebenernya Aku suka banget Untuk kerjaan yang berhubungan Sama kartun atau dubbing Aku dulu pernah kembali Aku balik Ngedongeng Jadi ada Karena aku anak kecil Karakter kakek-kakek gitu kan Kebalik Aku ngomongnya Bahasa anak kecil Tapi suaranya kakek-kakek Terus si anak Mas Suaranya kebalik Poh Terus Gini Terus Kamu kayak Kayak sengaja Kayak sengaja Ganti biar Biar mereka notice Padahal Emang kamu salah Ya kan Dan itu di belakangnya Bapak Ibu Guru Masih salah ya Tapi tantangan kan Aku tuh sebenernya Suka banget Dubbing sama Kartun-kartun gitu Karena Karena tuh Kayak kita Seru aja gitu Coba jadi karakter yang lain Terus Ketika voiceover pun Itu kan pake acting ya Biar dapet gitu Iya katanya Pake gerakan tubuh Ini kan harus Harus pake gerakan tubuh Ekspresinya juga harus Bener-bener Bahkan Melebihi di film kayak Atau di Pastinya melebihi Kalau itu tuh Kelihatan secara visual gitu Iya iya Karena Bu Biar dapet Biar dapet moodnya Biar dapet Suaranya Akan jadi seperti apa Kalau gak pake gerak tubuh tuh Agak Susah gitu Aku sukanya Sukanya karena tantangannya disitu sih Kita harus Karakter-karakter yang Berbeda Biar bisa dapet ke Anak-anak juga Terus sama Ya Makin ajaib Makin suka Tapi Tapi Itu salah satu Cara menghibur diri juga sih Maksudnya Kapan lagi kita Bisa Berekspresi kayak Anak-anak lagi Kalau gak pas kayak gitu Coba sehari-hari kita kayak gitu Kamu apa kabar Kamu kenapa ya Obatnya di bawah Kamu sehat Dan sekarang Anak-anak kecil udah mulai Bisa nanya kayak gitu Obat sehat Situ waras Gak mulai kena corona kan Enggak Contohin dong Coba gimana Bedanya Bedanya Kalau ngomong Voice over nih Apapun gitu Flat Sama dengan ekspresi Iya beda tergantung Dari Kita Kadang-kadang perlu banget Kita tau scriptnya Sama tau gambar Jadi biar tau moodnya kayak apa Sama tempo Misalnya produk Misalnya kita ngomongin produk yang Resmi emang enggak gitu ya Misalnya produk yang anak-anak Misalnya ini kalau kartun tuh Kenapa aku suka Karena tantangannya tuh beda-beda Ya Karena kita harus ekspresiin sesuatu Dengan suara yang berbeda Misalnya kayak Kamu mau enggak Kalau pergi ke rumah aku Kalau misalnya jadi Cewek Loget Batak gitu ya Ih Kamu mau enggak Pergi ke rumah aku Aku suka sekali Kalau kau ke rumah aku Aku senang Karena kau Main ke rumah aku Karena aku tidak pernah ada teman Yang mampir ke rumah aku Mainlah ke rumah aku Gitu Terus misalnya Ada lagi Anak-anak misalnya Yang speednya lambat Kamu mau enggak Main ke rumah aku Aku kan Rumah aku kan seru Rumah aku tuh banyak Mainan Ke rumah aku yuk Gitu Kita jadi belajar beberapa hal Yang berbeda gitu Terus berusaha menjiwainya Gitu kan Sebagai pendongan Anda pasti tahu dong ya Gitu yang terakhir tadi tuh Ngebayainnya Habis itu langsung Di belakangnya tuh Ada shadow-shadow Perempuan Bajuan Lu pikir gue Anabel Kemarin sempat Ada Ada Satu Satu Castingan juga Belum keterima sih ya Itu juga dia bikin Beberapa karakter Dan akhirnya Malem-malem tuh Harus take dan Kayak orang gila gitu Tapi seru Kok aku suka yang aneh ya Tapi katanya Nggak boleh di ini emang Nggak boleh di edit ya Kalau suara-suara gitu ya Harus Sesuai hasil Recordingnya kayak apa Dikasih ke Klien gitu Iya Kalau bisa sih real Ada lagi satu Suara Misalnya sekarang nih ya Untuk karir Menggunakan suara Itu banyak Kebanyak hal gitu Company profile Tadi bisa Daber Terus Ngisi voice Buat iklan dan TV Ada satu lagi Audiobook Audiobook itu Nggak pernah makin Audiobook itu Jadi kita Baca Karena kan sekarang Semua orang Maunya melakukan hal Lebih mudah Terus Mungkin Aktivitasnya banyak Nggak sempat baca buku Jadi Dengerin aja Dengerin aja Nah audiobook itu juga Juga sekarang Ada satu kans pekerjaan Untuk voiceover Untuk mengisi audiobook Jadi kita bacain Buku Buku Literary Buku Tidak Itu adanya Di mana sih Katro banget sih Aku malu Karena emang Nggak pernah ini Aku pernah Nangisi di satu Namanya Listeno Tapi sekarang Udah nggak ada Dan juga Listeno Itu kita baca buku Itu campuran Bahasa Inggris Sama bahasa Jawa Emang di Di Jogja Di Jogja Listeno Listeno Ya kan Jadi Dengerin Lah Dengerin Nah itu Dia Aku gelegen mas Terus Jadi Kita harus baca buku Dalam Bukunya itu Berapa halaman Yang harus kita selesaikan Semuanya Kita bacain Nah itu Punya kesulitan lagi Kesulitannya Lebih banyak juga kan Yang harus Apa Kesulitannya Teknya lama pasti Iya Kalau nggak punya teknik yang oke Pasti Teknya bisa lama Terus Ngejaga moodnya juga kayaknya Ngejaga moodnya Iya Terus kita ngebawain Gimana caranya bacain Lalu bisa Membangun Imajinasi yang sama Ketika kamu baca bukunya sendiri Ya kan Terus I.O nya harus jelas Terus kalau Temponya juga harus Oke Gitu-gitu Jadi Tekniknya juga Berat Emang Asik sebenernya Tapi asik Tapi asik Jadi Pengen Cepat-cepat belajar Iya Kita belajar Pelajaran Berbicara Seri mbak Aku mau tanya nih Ada satu hal dari tadi Sebenernya dari tadi sih Dari selesai Podcast yang tadi Iya Kepikiran Ada sih Dia host TV Yang Aku pasti Pasti mayalah tau nih Karena public ini Di dunia public speaking Dia Lagi Tapping Terus tiba-tiba hilang suaranya Karena Dia itu Dianalisa Kan kayak orang-orang Kayak kita nih Apalagi mbaknya yang lebih lama tuh Dan MCMC Host gitu kan Orang-orang yang Pengguna Aku bahasa Inggrisnya lupa Pengguna suara Secara eksekutif Kita suara gitu Karena sering ngomong Sering apa Dan sebagainya Kemudian Bisa jadi Ada masalah Di pita suaranya Terjadi Sama si Omes Omes Namanya Omes Si Omes itu Lagi tapping Kemudian Hilang suaranya Ternyata dia gara-gara Keseringan Maka itu Iya Bisa jadi Bisa jadi Terus Yang menarik adalah Dia diajarin Ngomong Gak pakai suara Pengorokan Gak pakai suara perut Tapi pakai suara Mulut Wow Itu tuh Jadi Oh aku belum tau Kalau suara mulut Itu menarik sih Oh iya Udah Maksudnya tuh Kalau Aku gak tau Pengen bahas itu Jadi dia Belajar lagi ngomong Di Singapura Jadi dia Berapa Dalam berapa Jangka waktu Sekian Dia harus Kesana Setiap jangka waktu Sekian Dia harus kesana Untuk belajar ngomong Dengan Metode mulut itu Jadi dia Bener-bener belajar Dari Ngulangin lagi Kan dari nol lagi Harus mengubah Itu Untuk ngejaga pita suaranya Itu menarik sih Iya Tapi emang Kalau offer kita pakai Itu kadang-kadang Emang Aku dulu pernah Waktu itu Kondisinya ketika Siaran pagi Selalu Terus banyak siaran yang lainnya Terus masih main Tidurnya kemaleman Suara abis 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 Jadi kalau siaran itu Emang aku harus Ngemil kencur Terus yang Maksain Hah? Ngemil kencur Iya Aku harus ngemil kencur Supaya dia balik lagi suaranya Karena ternyata Butuh Ngemil dimakan Ngemil Dikunya Literally di Keremus Terus di Keremus Airnya ditaruh di leher Biar agak anget Gitu Ya sisanya dibuang Jadi kayak Nginang Terus dibuang Itunya Terus aku Seret Airnya buat Taruh di leher Biar anget Terus aku Beneran sih Ternyata Ternyata Itu karena kita Kelebihan dan kecapean Kecapean Tidurnya gak baik Gitu Jadi dokter tuh Bilangnya cuman Kuncinya kamu Kalau mau suaranya balik lagi Ya istirahat Dengan baik Tidur yang cukup Tidur yang bener Gitu Gak banyak Ya memang harus Istirahat suaranya Waktu itu Nah yang Kaitannya sama itu Tadi tuh sebenernya Aku tuh Dulu juga ngerasanya Kalau Udah bener Cara ngomong Dengan suara perutnya Karena dulu juga Sempet belajar di teater itu Dan Gak pernah serak Gitu Gak pernah yang sampai Kehabisan Suara tuh gak pernah Cuma kehabisan nafas Mungkin perlu bawa oksigen Kehabisan nafas Sekarang gak bisa ngaturnya Kali ya Nah itu dia Aku pengen belajar itu Nanti ya Habis ini langsung ya Aku rasa paling baik Wow Kepulang kapan ya Tolong Oke Oke Bicaraan kita sudah banyak sekali Iya sudah banyak sekali Dan ngalor nyidul ini ya Sudah Iya Tapi kita akan bahas-bahas lagi ya Tentang dunia public speaking Dan Apa yang bisa kita Bisa dilakukan sama Para public speaker Tentang Terhadap dunia dakwah Hmm Banyak Banyak Kita akan lanjutkan di Podcast-podcast yang lainnya Oke Sekaligus ngomongin tentang Public speaking juga Really? Oke Di tengah-tengah ini kayak Gitu ya Maka Really yakin Iya Iya Oke Kalau Mbak Elam berkenan Dan waktunya luang aja Jangan lupa subscribe ya Kan deket sama Cafe-nya Cos TV Oh iya Deket-deket banget Kalau gak sempet kesini Mungkin kita satronin Kesana Mikrofon bawa kesana Kalau bisa Ditinggalin rumah aku boleh Waduh Iya boleh Kemarin belinya Segini Di lebih Di kita Baik itu teman-teman Nobrolan kita Sama Mbak Elam Terima kasih banget Sama-sama Sudah hadir di studio Vertizion TV Siap Sudah dikorek-korek kehidupannya Kehidupannya dan Ketidak sengajaannya Dan keanehan Jadi babi ya Ini gak harus Dia omongin lagi sih Karena tiap kali aku Nunjukin ke orang Mbak kamu jadi yang mana Babi Lalu mereka ketawa Dan dia bangga Astagfirullah Aduh kenapa aku jadi Makanan haram Iya makasih Mbak Sama-sama Insya Allah Bermanfaat banyak banget Kemudian Dalam waktu yang singkat Ini gak mungkin Tersampaikan semua Meskipun pengennya Menyampaikan yang Lebih bermanfaat Lebih banyak lagi Untuk penonton Jadi Tungguin terus video kita Kalau di Radio Klosinya gimana Mbak Stay tune Stay tune terus Terus barengan sama kita Di Jeronimo FM Dan buat Kacabura Jogja Yang lagi dengerin Jeronimo FM Abis ini kita bakal Gantikan nama penyiar yang lainnya Soalnya bakal pamitan Ketemu lagi Besok Next time Love Jogja in the end Dadah Bye Udah matiin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh There we go There we go There we go There we go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax